Pemirsa Razia tertip masker di ruas Jalan Keramat, Sentiong, Sene, Jakarta Pusat diwarnai insiden kecelakaan antara dua orang pengendara sepeda motor. Kecelakaan dipicu akibat ulas seorang pengendara sepeda motor yang nekat kabur saat hendak ditindak petugas. Pengendara sepeda motor yang kedapatan tak menggunakan masker dengan benar seketika panik dan langsung menabrak pengendara sepeda motor lainnya dari arah berlawanan. Inilah aksi nekat yang dilakukan pengendara sepeda motor saat hendak ditindak petugas Satuan Polisi Pembang Peraja di ruas Jalan Keramat, Sentiong, Sene, Jakarta Pusat. Upaya petugas memberhentikan pengendara sepeda motor yang tak menggunakan masker dengan benar justru diabaikan pengendara tersebut dengan cara menancap gas sepeda motornya. Alih-alih terbebas dari sanksi sosial pengendara sepeda motor tersebut justru terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor lainnya. Kecelakaan tersebut dipicu akibat aksi nekat pengendara yang berupaya menghindar saat hendak ditindak petugas. Namun pengendara sepeda motor yang panik justru tak dapat menguasai laju kendaraannya hingga menabrak pengendara sepeda motor lain dari arah berlawanan. Akibat insiden kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor bernama Nahar mengalami luka ringan di bagian kaki dan tangannya. Tidak ada refleks aja bang. Di depan ada ini, ada motor. Kaget gitu ya? Iya, ada refleks bang. Tidak ada refleks bang. Tidak ada refleks bang. Kenain sanksi apa gimana bang? Tidak ada refleks aja, udah tau kalau sanksi pasti. Tapi kenapa coba lari kayak gitu bang? Refleks bang? Kalau refleks aja. Kaget, tiba-tiba ada. Sementara itu, koordinator lapangan Satpol PP Kota Jakarta Pusat menyayangkan sikap pengendara sepeda motor yang nekat kabur saat hendak ditindak petugas. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 menjelang tahun baru, libur panjang ini. Jadi kami rutin kita fokuskan pada hari ini di jalan Keramat Setiong, Pecamatan Senen. Bagaimana tadi untuk insiden yang pelanggar terjatuh itu seperti apa bang? Ya, nekat kabur itu seperti apa? Ya, demikian. Jadi tadi sedikit dari insiden. Jadi pas ada anggota kami memberhentikan pengendara motor, tidak menggunakan masker. Pihak Satpol PP tak segan-segan memberikan imbauan kepada warga DKI Jakarta agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, terlebih angka penyebaran COVID-19 dinilai masih cukup tinggi. Dari Jakarta, Ihsan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.